Ini adalah pusat pengujian mengemudi. Hanya mobil yang lulus akan diperbolehkan berkendara di jalan. Kalau lampu hijau kau boleh jalan, dan kalau lampu merah kau berhenti. Maaf. Maaf, tapi apa kau bisa berhenti bicara? Oh, apa suaraku terlalu keras? Aku gugup. Aku juga, tapi bicaramu membuatku semakin gugup. Benarkah? Maafkan aku ya, aku akan bersahut dia. Oh, terima kasih. Namaku Tayo. Aku baru kali ini ikut ujian. Tayo, kenang perkenalan denganmu. Aku Nuri. Aku juga baru ikut ujian. Oh, begitu. Berikutnya, nomor 21, truk mini groovy. Baiklah, maju. Silahkan mulai. Oh, lampu merah. Merah artinya berhenti. Oh, wah. Halo, teman-teman kecilku. Lampu sudah hijau. Dia bergerak lagi. Wah, dia hebat sekali. Jalannya ramai sekali. Lajur yang itu lebih cepat. Aku rasa... Berbahaya memotong seperti itu. Oh, iya, maaf. Aku akan kembali ke lajurku. Berpindah lajur secara tiba-tiba itu berbahaya. Aku benar-benar minta maaf. Nomor 21, kau tidak lulus. Kau sudah melanggar peraturan lalu lintar. Berikutnya, nomor 22, giliran Nuri. Semoga berhasil, Nuri. Terima kasih, Tayo. Nuri merasa sangat gugup, tapi ingin berusaha sebaik-baiknya. Silahkan mulai. Baiklah. Nuri berkendara dengan perlahan dan aman di jalan. Nuri, si taksi kecil sedang berbelok ke tinggungan terakhir. Nomor 22, Nuri, si taksi kecil lulus. Selamat, Nuri. Terima kasih. Berikutnya, nomor 23, giliran Tayo. Sekarang giliranku. Percaya diri ya, aku tahu kau pasti bisa. Baiklah. Aku gugup sekali. Silahkan mulai. Baiklah, aku berangkat. Lampunya merah. Hai, bis kecil. Halo. Tayo mematuhi peraturan lalu lintas, seperti yang sudah dia latih. Nomor 23, Tayo, si bis kecil kau lulus. Sereh, aku lulus. Kini Tayo sudah resmi menjadi bis kota. Tayo, selamat ya. Aku tahu kau pasti lulus. Hebat sekali, Tayo. Terima kasih. Hei, tunggu. Wah, dia besar sekali. Apa kau Tayo? Bis yang baru saja lulus ujian? Iya. Kau siapa? Aku yang akan mengantarmu ke garasi bis kota. Aku Cito. Halo. Aku teman Tayo. Aku Nuri. Senang berkenalan dengan kalian, Tayo dan Nuri. Aku harus membawa Tayo ke garasi bis kota. Kau mau ikut kami? Tidak, terima kasih. Aku harus ke tempat lain. Jaga dirimu, Tayo. Kau juga. Selamat tinggal. Daaah. Ayo kita berangkat. Baiklah. Ayo. Kota metropolis yang besar sibuk dengan berbagai kegiatan. Baru kali ini Tayo berada di kota besar dan semua terlihat mengagumkan. Wow, tempat ini ramai sekali. Tayo. Iya. Lihat ke depan. Kalau menolak ke kiri dan ke kanan seperti itu, kau bisa melalui kecelakaan. Baiklah. Lapu merah. Berhenti. Baik, Pak. Hai, bis kecil. Oh, hai. Wow. Ada mobil bagus yang lewat. Wow, keren. Itu bukan apa-apa. Mobil itu cuma terlihat bagus luarnya saja. Kau harus cepat untuk jadi yang terbaik. Dan itulah aku. Panggil aku Speedy. Speedy, aku Tayo. Menurutmu aku bisa secepat apa? Ya, kau harus melaju untuk mengetahuinya. Bagaimana? Kau mau balapan denganku? Benarkah? Tapi aku tidak bisa. Aku harus ke garasi kota. Kau bisa ke sana setelah balapan sebentar, bukan? Aku rasa begitu. Ayo. Kita tunggu sebentar lagi. Maaf. Aku akan ingin kembali. Ayo. Jangan pergi. Tayo. Si bis kecil. Bagaimana aku? Lumayan. Baju lagi. Aku baru saja mulai. Baik, Pak. Baju lagi sih. Berkembara dengan cepat itu berbahaya. Seharusnya mereka lebih berhati-hati. Pelan-pelan. Itu berbahaya. Aku tahu apa yang kulakukan. Hah? 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 Oh, Speedy! Akhirnya, Speedy terluka parah. Kau baik-baik saja, Speedy. Kurasa tidak. Kau bisa menolongku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Hah? Hah? Jangan khawatir. Polisi sudah datang. Apa kau terluka? Iya. Kau melaju terlalu kencang. Kau harus melaju perlahan-lahan agar aman, ya? Aku minta maaf. Toto, apa bisa kau bawa dia ke bengkel? Baik. Wah, kau berantakan sekali. Baik, aku mengirimnya sekarang. Baik, sampai jumpa di sana. Selamat tinggal, Tayo. Selamat tinggal, Tayo. Hei, Miss Kecil. Kenapa kau bisa berakhir di sini bersama mobil itu? Ya, sebenarnya begini. Tayo! Tayo! Oh, Cito sudah datang. Cito! Kau hampir melukai dirimu sendiri, Tayo. Sudah kubilang jangan sampai perhatianmu teranikan. Maafkan aku. Aku baru mau kembali. Aku minta jangan pernah berbuat seperti itu lagi, Tayo. Baik, wah. Ruki! Huh? Dia baru saja menjadi bis kota hari ini dan sudah membuat kesalahan. Aku benar-benar minta maaf. Yang penting dia baik-baik saja. Apa tadi kau bilang namamu, Tayo? Iya. Mulai sekarang lebih berhati-hati lagi, ya, Tayo. Baik, wah. Sekarang kita harus pergi. Ayo. Baik, wah. Sudah sampai. Mulai sekarang garasi bis ini akan menjadi rumahmu. Selamat datang, Cito. Senang bisa kembali. Wow. Perhatian. Aku ingin memperkenalkan anggota tim kita yang baru. Perkenalkan Tayo si bis kecil. Halo. Rogi dan Lani, kalian bisa antar Tayo ke kamar yang baru? Tentu. Hai, Tayo. Nama aku Rogi. Dan aku Lani. Halo. Senang berkenalan dengan kalian. Ada kamarku sampai sebelah kamarku. Jadi kau bisa pakai kamar itu. Kedengarannya bagus. Baiklah. Ikutlah dengan kami. Silakan. Sampai jumpa besok, Tayo. Baiklah. Terima kasih untuk hari ini. Tidak masalah. Ini kamarmu. Kamarku? Kami akan tunjukkan caranya masuk. Perhatikan ya. Maju. Lalu mundur seperti ini. Begitu. Baiklah. Aku akan coba. Pelan-pelan. Hati-hati. Hati-hati. Berhasil. Ini bagus dan nyaman. Tayo. Hah? Besok pagi kami akan mengantarmu berkeliling garasi. Aku mantu. Selamat malam. Selamat malam, Rogi. Aku juga mau tidur. Selamat malam. Selamat tidur, Lani. Hari pertama Tayo menjadi bis kota sudah berakhir. Itu adalah hari yang panjang dan berat. Tapi dia bertemu teman-teman yang baik. Aku yakin besok dia akan jauh lebih baik. Mimpi indah, Tayo.